28 28 lagi ya inilah salah satu jarak vokal favorit saya alasan utamanya karena lensa ini multifungsi karena secara sudut dia menyerupai pandangan kedua mata kita yaitu sekitar 75 derajat mungkin temen-temen agak sedikit bingung bukannya 40 mm atau 50 mm yang paling pas ya nah sebenarnya itu benar juga tapi kalau 40-50 itu kurang lebih hanya pandangan yang fokus saja jadi lebih sempit sedangkan yang 28 mm ini meliputi pandangan mata sampai ke tepi-tepinya jadinya jarak vokal 28 mm ini menurut saya sangat versatile sangat multifungsi cocok untuk berbagai jenis fotografi dari pemandangan atau landscape karena dia cukup lebar untuk potret karena kita bisa mengikut sertakan dengan pemandangannya dan juga favorit untuk street fotografi Valklander telah membuat berbagai jenis lensa 28 mm tapi terus terang saya merasa lensa 28 mm f1.5 vintage line yang paling baru ini ini keren banget dan yang paling spesial pertama desainnya vintage seperti lensa zaman dulu ada dua tipe yang kalian bisa pilih yang tipe pertama mirip dengan lensa 70-an terbuat dari aluminium jadi lebih ringan sekitar 200an gram yang tipe yang kedua desainnya mengacu ke lensa yang lebih jaduh lagi lensa tahun 60-an dan terbuat dari material kuningan atau beras jadinya lebih berat 330 gram masing-masing lensa ada pilihan warnanya yaitu warna perak ataupun yang hitam yang saya review kali ini adalah tipe yang kedua yang berwarna hitam dengan finishing matte black paint menurut saya desainnya unik terlebih di bagian tuas pembantu manual fokusnya kita bisa pasangkan semacam tongkat kecil yang sudah disediakan oleh Voidlandernya kalau posisinya tepat di bawah itu berarti kita lagi fokus ke jarak satu meter jadi tanpa melihat lensanya kita bisa tahu kalau kita sedang fokus ke jarak satu meter nah ini membantu sekali untuk teman-teman street photographer yang terbiasa menggunakan lensa manual focus dan teknik hiperfocal distance cuma yang saya ingin ingatkan bahwa seiring penggunaan kadang-kadang tongkat mini ini bisa kendor dan juga potensi bisa lepas ya tapi untungnya waktu saya menggunakannya dalam beberapa hari terakhir belum pernah lepas cuma kadang-kadang agak longgar dan perlu diiratkan kembali lensa ini adalah lensa yang dirancang untuk sistem kamera rangefinder Laika M jadi kita bisa pasang langsung ke Laika M tanpa menggunakan adapter tapi kita juga bisa pasang ke kamera mirrorless yang modern dengan adapter yang sesuai saya sendiri menguji lensa ini dengan memasangnya di Laika SL dan saya senang memasang lensa semacam ini ke kamera mirrorless karena saya bisa memanfaatkan jendela bidik dan juga fokus aid seperti fokus peaking fokus magnification sehingga setiap jepretan saya itu bisa fokus secara akurat tapi karena tidak ada kontak elektronik antara kamera adapter dan lensa maka tidak ada komunikasi ya sehingga kamera tidak mengenali lensanya akibatnya Exif data di hasil foto itu tidak terekam saat saya membuka hasil fotonya di Lightroom salah satu software post-processing yang saya suka di sana hanya tertera lensa ini sebagai unknown lens dan bukaan yang digunakan karena tidak terekam juga maka Lightroom hanya mengira-ngira saja ya itu berdasarkan perhitungan dari kameranya nah saat saya menggunakannya pertama kali dibukaan terbesar yaitu f1.5 saya langsung merasa lensa ini spesial banget karena sebelum saya motret bagian fokusnya itu sudah terlihat sangat detail kontras dan tajam hasil fotonya juga tidak mengecewakan saat saya buka di layar monitor yang besar dan setelah di jump 100% itu juga masih tajam latar belakang blur yang ditimbulkan oleh lensa ini juga sangat menarik baik dan alami menurut saya sangat unik bagi lensa lebar seperti 28 mm ini selamat menikmati selamat menikmati nah setelah saya lihat spek optiknya saya baru sadar bahwa kualitasnya memang benar-benar bagus karena dia menggunakan dua elemen aspirical untuk ketajaman dan juga dua extraordinary glass yang mungkin untuk membuat hasil foto menjadi bening dan kontras ya agak heran ya hasil fotonya bisa keren seperti itu nah sepertinya lensa ini sudah dipersiapkan untuk kamera yang terbarunya Leica yang Leica M11 misalnya yang beresolusi sangat tinggi mencapai 60MP meskipun sudah bagus banget dibukaan f1.5 tapi saya masih melihat sedikit kelemahan dari lensa ini dari hasil gambarnya yaitu adanya vignette atau gelap di bagian tepi-tepi foto nah untuk foto potret itu mungkin gak masalah karena dengan adanya vignette kita lebih fokus ke subjeknya tapi untuk landscape sebaiknya memang ditutup bukanya ke f5.6 atau lebih untuk hasil yang lebih maksimal kelemahan lainnya dari lensa ini yaitu jarak fokus minimumnya itu 50 cm sebenarnya ini sudah lebih dekat daripada lensa-lensa Leica M pada umumnya yang jarak minimumnya itu sekitar 70 cm tapi dengan jarak 50 cm dan juga 28 mm yang cukup lebar ini menurut saya akan sulit memotet benda-benda kecil atau food photography selain itu saya menyayangkan lensut LH6 itu dijual secara terpisah saya merasa lensa ini cocok untuk dua jenis fotografer yang pertama adalah fotografer yang suka lensa berukuran kecil dan compact tapi berkualitas tinggi dan yang kedua adalah yang menyukai desain vintage lensa semacam ini menurut pengalaman saya akan diproduksi dalam batch yang cukup terbatas oleh sebab itu kalau teman-teman menyukainya jangan menunda ya untuk memesannya oke sementara itu dulu yang saya bisa sharing tentang lensa white lander terbaru ini ngomong-ngomong channel info photography banyak sekali mereview lensa white lander banyak yang keren-keren dan juga berkarakter maka dari itu kalau teman-teman tertarik silakan nonton lagi review lensa-lensa white lander yang lain oke sampai jumpa lagi di video berikutnya bye-bye